hai oke kembali di seven motoshock tegal di video kali ini kita akan proses tune-up Hai plus total cleaner dan ganti oli seber 250 RR Nah untuk mengetahui proses apa saja yang akan dilakukan kita ikuti video ini sampai selesai ya bos Oke yang pertama yang kita lakukan adalah ganti filter oli tadi sudah diganti dan mengganti olinya dengan menggunakan tujuhri motul 7100 10w40 100% sintetis ester sesuai dengan request dari si owner dan yang kita gunakan 2,2 liter karena mengganti filter olinya juga kalau tanpa filter oli menggunakan 1,9 liter oke dan kita bersihkan box filternya kemudian kita bersihkan filternya dan ini sudah kita bersihkan kemudian kita bersihkan juga cover filternya oke proses selanjutnya kita akan bersihkan trotol dengan menggunakan trotol cleaner mungkin bisa kita dilihatkan agak kotor atau lebih tempatnya kotor kita akan bersihkan dengan menggunakan trotol cleaner kemudian kita akan open trotol kita kontak on dulu baru kita open trotol kita semprotkan lagi dengan injek trotol cleaner campuritan semprotkan sampai selama satu Oke, troto sudah terlihat bersih Oke, sudah bersih Kemudian kita akan lanjut ke proses berikutnya Proses selanjutnya adalah Pembersihan mesin Ruang bakar mesin Dengan menggunakan injektor cleaner Proses injektor cleaner Di 60 PSI Dan berlangsung sekitar 10 menit Di proses cleaning ini Kita angkat RPM Sampai 3000 RPM Selanjutnya adalah Pembuangan sisa hasil cleaning Dengan angkat RPM Di sekitar 5000-6000 RPM Terima kasih telah menonton! 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 Pembersihan mesin Oke, proses terakhir adalah Kencangkan rantai oke selesai sudah proses tune up dengan injektor cleaner plus throttle cleaner dan ganti oli CBR250RR Doraemon sampai ketemu di video selanjutnya yang tidak kalah menarik dan jangan lupa di subscribe like dan di share thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati